Roma Irama jelaskan kabar sempat pacari Yati Oktavia. Banyak kabar mengenai Roma Irama sebagai legenda hidup di dunia hiburan yang belum terungkap. Salah satu yang akhirnya terjawab adalah kabar dirinya pernah berpacaran dengan Yati Oktavia. Roma Irama dan Yati Oktavia memang begitu dekat saat itu. Kebetulan mereka juga dipasangkan sebagai lawan main di film Darah Muda. Di dalam podcast bisikan Roma yang tayang di Youtube, kabar mengenai hubungan spesial itu terungkap. Yati Oktavia dengan tegas membantahnya. Namun, jawaban lain justru dilontarkan oleh Roma Irama. Ia menyebut Yati Oktavia adalah kekasihnya. Pacar akulah kamu, ini ngaco aja bukan pacar Roma. Kata Roma Irama, ia melanjutkan dengan penjelasan. Dari film pertama sampai film abis ya pacarlah. Difilmkan kita selalu always. Kedekatan di film dengan Roma Irama ternyata ditentang oleh suami Yati Oktavia. Kemistri Yati Oktavia saat memerankan sosok Ani sebagai pasangan Roma Irama dinilai begitu sukses. Akhirnya, Yati Oktavia tidak lagi diizinkan bermain film dengan Roma Irama untuk peran Ani. Ceritanya waktu itu aku diminta untuk kembali main film dengan Pak Haji, Roma Irama. Terus aku izin sama suamiku waktu itu. Dia kasih izin. Tapi jangan pakai nama Ani lagi, ungkapnya. Dalam kesempatan yang sama, Yati Oktavia juga menjadikan momen itu sebagai saatnya melampiaskan kekesalan karena Roma Irama yang selalu datang terlambat. Kita dikaling suruh datang jam 10 atau 11 siang. Kita sudah sampai lokasi tapi Roma Irama belum datang. Nanti datangnya abis zuhur. Ungkapnya, Roma Irama menyebut semua itu sudah berdasarkan izin dari produser. Ia juga mengaku ada kegiatan di pagi hari yang tak bisa ditinggalkan. Kalau abis zuhur, itu memang sudah kebiasaan dari dulu. Soalnya setiap pagi, abis sholat subuh, saya memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu olah raga, fingering, sama olah vokal. Itu bisa menghabiskan waktu 3 jam. Makanya setiap kegiatan saya mulai abis zuhur. Terangnya. Terima kasih.